Kalau kita mendapati ada seseorang yang telah lama bersusah payah ketika mencari penghidupan dan dia telah mengalami keterbatasan ketika dia mencari rezeki dan mencari penghidupan. Tiba-tiba kemudian kita mendapati ada salah satu investor kaya raya mendatangi beliau dan kemudian menawarkan kepada beliau dengan dana segar dan suntikan segar bernilai sampai 2 miliar kepada orang itu. Lalu kemudian investor itu berkata maka sesungguhnya aku berikan harta ini 2 miliar silahkan dipakai untuk bisnis dan semoga sukses. Dan aku tidak memberikan syarat apapun kecuali kamu bersungguh-sungguh ketika kamu mengelola uang dan dana segar yang aku berikan. Maka tentunya kita akan berpikir Masya Allah kita akan berpikir betapa beruntungnya orang itu karena sesungguhnya tidak dinyana dan tidak disangka ketika dia susah payah berharap untuk mendapatkan kehidupan dan mendapatkan uang tiba-tiba ada yang datang kepadanya memberikan dana segar sampai senilai 2 miliar dan itu tidak memiliki syarat apapun kecuali satu bagaimana dia merumuskan bisnisnya dengan bisnis yang baik. Maka pastinya kita akan mendapati usaha yang dilakukan oleh orang itu yaitu adalah bagaimana yang pertama dia mencari celah yang terbaik apa yang kira-kira patut untuk dia gulirkan dalam bisnisnya supaya dia tidak menyanyiakan amanah yang telah diberikan kepadanya ketika diberikan suntikan dana sampai 2 miliar dan yang kedua meminimalisir segala celah kesalahan yang bisa menyebabkan bangkrutnya usaha itu karena dia paham sesungguhnya hidup dalam keadaan terbatas itu menyebabkan banyak terbatasnya aktivitas yang dia lakukan maka pasti kita akan melihat orang itu akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana mengelola 2 miliar yang dia dapatkan secara gratis dan bagaimana memaksimalkan itu menjadi anak tangga menuju kepada kesuksesan dalam dunia bisnis yang dia geluti. Maka itu merupakan ilustrasi ringan bahwasannya kita hari ini pada waktu di bulan Ramadan itu sebagaimana ilustrasi yang tadi kita sampaikan bahwasannya hari ini ketika kita menjadi pelaku hamba dan menjadi hamba-hambanya Allah kita ini banyak sekali memiliki keterbatasan dalam berbagai macam aktivitas kita banyak melakukan dosa pada 11 bulan sebelum datangnya Ramadan kita banyak kurang memaksimalkan ibadah dan banyak sekali ibadah yang kita lakukan tidak dilipat gandakan dengan besar karena kita tidak berada pada bulan Ramadan tetapi semua itu kemudian menjadi berubah ketika kemudian kita mendapati umur kita dan ajal kita dipanjangkan oleh Allah untuk sampai di bulan Ramadan itu sama kurang lebihnya sebagaimana tadi orang yang terbatas cekak ketika mendapatkan pendapatan tiba-tiba mendapatkan tawaran 2 miliar untuk mengelola bisnis supaya kemudian menjadi anak tangga kesuksesan dia ketika merintis usaha maka inilah pula yang menjadikan kita kita mengerti betul bahwasannya tawaran yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan itu bukan tawaran yang ringan bahkan tidak bisa dikalkulasikan dan tidak bisa dinominalkan dengan uang seberapapun banyaknya karena sesungguhnya keutamaan Ramadan maka sesungguhnya adalah keutamaan yang berkaitan tentang kehidupan akhirat dan kehidupan akhirat selama-lamanya kita meyakini apa yang dikatakan oleh Allah sesungguhnya akhirat itu adalah jauh lebih baik dan jauh kekal daripada kehidupan kita di dunia dan sesungguhnya pembicaraan tentang Ramadan tidak bisa diresapi maknanya dengan utam, dengan nikmat kecuali orang yang beriman karena bagi orang kafir ketika mereka mendapati Ramadan tidak ada yang dia pikirkan kecuali adalah keuntungan duniawi kalau orang kafirnya itu hidup diantara kemuslimin barang-barangnya ketika banyak terjual ada pun orang fasik dan orang munafik merasa sempit dadanya karena sesungguhnya kita mengerti tidak ada yang mampu merasakan sensitifnya bau wanginya Ramadan kecuali orang yang memiliki iman semakin imannya besar, semakin sensitif dia mencium bau wanginya Ramadan semakin besar takwanya, semakin ngerti betapa besarnya Allah itu mengobrol banyak kebaikan di bulan Ramadan yang Allah tidak pernah obralkan itu pada bulan-bulan yang lainnya makanya disinilah kita ingin kemudian memaksimalkan kita karena sesungguhnya ini merupakan kesempatan kita di bulan ini dan kita tidak mengerti di masa mendatang apakah kita masih diberikan ajal ataukah tidak karena kita sepakat bahwasannya ajal manusia itu lebih dekat daripada tali sandalnya dan tidak ada batasan yang paling tipis kecuali adalah tipisnya antara hidup dengan mati dan kita tentunya mengetahui berapa banyak orang yang pakai jubah di waktu pagi yang melepaskan jubahnya itu orang lain di waktu siang dan berapa banyak orang yang memakai hijab di waktu siang yang melepaskan hijabnya adalah orang lain di waktu malam dan kita ngerti tidak ada jaminan dan tidak ada garansi bahwasannya kita akan mendapati Ramadan di tahun depan makanya inilah yang menjadikan kita karena kita ingin memaksimalkan Ramadan yang kita miliki kita ingin sekali supaya menjadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik maka sesungguhnya banyak hal yang harus kita lakukan banyak planning yang harus kita rumuskan karena sesungguhnya hanya untuk merumuskan bisnis saja ternyata kita ini memerlukan banyak tenaga dan banyak sekali pemikir supaya menjadikan bisnis kita sukses jualan jilbab itu ternyata harus kenceng di dalam iklannya kenceng di dalam pemasarannya kenceng di dalam diskonnya dan itu dirumuskan dengan pemikiran yang panjang sampai brand jilbab itu kemudian diterima oleh masyarakat kalau hanya merumuskan jualan barang ternyata perlu rumus yang sangat detail dan planning yang sangat detail maka wallahi sesungguhnya Ramadan pun harus kita ketahui apa yang harus kita lakukan supaya kita mampu memaksimalkan Ramadan sebagaimana tadi orang yang diberikan kesempatan 2 miliar kemudian dia berusaha bagaimana dengan 2 miliar itu menjadi anak tangga menuju kesuksesan makanya kalau ada orang diberikan 2 miliar tapi ternyata justru dia tidak mempergunakan itu kita sepakat kita menyebutnya naif kita menyebutnya itu adalah orang yang jahil karena dia diberikan kesempatan yang besar tetapi tidak mempergunakan secara maksimal setelah dia diberikan kesempatan berinvestasi dengan nilai dana segar 2 miliar itu selamat menikmati selamat menikmati